dan ini saya bagikan berdasarkan pengalaman saya waktu mengikuti seleksi CPNS tahun lalu di SKB adalah seleksi tahapan tes terakhir bersama saingan-sainganmu tes SKB keluar sebanyak 30 soal Halo semua, jumpa lagi bersama Udo Adrian, channel cadel namun bermanfaat ya kawan-kawan, terima kasih sudah membuka video ini tandanya kamu ingin lulus di tes CPNS tahun ini semoga apa yang kamu impikan menjadikan kenyataan amin ya robbalalamin dan juga saya ucapkan terima kasih buat kalian yang telah subscribe channel ini dan memberikan dukungan pada channel ini sehingga channel ini hampir memiliki 3000 subscriber terima kasih semuanya baik, di video ini kita akan membahas fakta tentang seleksi kompetisi bidang di tes CPNS dan ini saya bagikan berdasarkan pengalaman saya waktu mengikuti seleksi CPNS tahun lalu oke kawan-kawan, fakta yang pertama yaitu di tes SKB, nomor ujian yang dipakai adalah nomor ujian yang sama saat kalian tes seleksi kompetisi dasar jadi nomor yang kalian pakai itu jangan kalian buang simpan dan nanti akan dipakai saat seleksi kompetisi bidang nah saya pengalaman kemarin sama seperti kalian yang belum tahu nomor di seleksi kompetisi bidang saya taruh asal-asalan saya gopek mencari entah di mana jadi fakta yang pertama kamu harus ingat nomor SKD disimpan dan akan digunakan di SKB fakta selanjutnya adalah di SKB adalah seleksi tahapan tes terakhir bersama saingan-sainganmu nah jadi berjuanglah dengan sangat serius di tes SKB ini banyak kejadian di tes SKB ini orang bisa menjadi PNS karena memang SKB ini adalah hal yang paling menentukan untuk kamu diterima selesai SKB ini tak ada lagi tes-tes dengan sainganmu yang ada selesai SKB kamu dinyatakan lulus maka kamu akan melengkapi berkas-berkas yang diminta oleh panitia nah itu yang dinamakan nanti pemberkasan fakta selanjutnya saat di tes SKB grogi, nervos, dan atmosfer lainnya akan lebih jauh dibandingkan SKD kalau di SKD kita menganggap ya untung-untung saja kita lulus untung-untung saja pas yang rinit kita bisa beda halnya saat SKB di SKB itu pengalaman saya wow terasa di hati ini lulus tidak ya, lulus tidak ya, terima atau tidak ya karena itu adalah tahapan terakhir wah gimana gitu rasanya di tes SKB ini nah untuk kalian yang baru pertama di SKB ini manajemen pikiran mental juga perlu tak hanya persiapan di materi pelajaran namun kalian juga perlu menyiapkan mental di SKB karena saya yakin saat kamu SKB nanti atmosfernya akan beda saat dibandingkan dengan SKD fakta selanjutnya SKB atau soal di SKB bisa sangat mudah bisa juga sangat sulit kenapa saya katakan demikian? karena jika kamu memang menguasai materi bidangmu saya yakin bidang di tes SKB nanti akan sangat terasa mudah karena kenapa? karena memang seharian kita kita bahas bidang kita namun jikalau kita tidak pernah menguasai bidang kita sendiri maka soal SKB ini akan terasa sulit contohnya, maaf saya bukan menjelekan kita, contohnya saya guru nih ya kawan-kawan saya banyak juga sarjana pendidikan tetapi mereka tidak honor atau mengajar sebagai honorer mereka kebingungan saat tes SKB karena sehari-harinya mereka tak melaksanakan bidang mereka mereka malah bekerja di luar pekerjaan mereka nah itu yang saya katakan kenapa SKB akan bisa menjadi sangat sulit untuk kalian fakta selanjutnya seperti penjelasan-penjelasan saya sebelumnya SKB merupakan ajang penilaian yang paling besar SKD nilainya hanya diambil 40% sedangkan di SKB 60% contohnya, kawan saya di SKD kemarin pas sama seleksi dengan saya dia nilai SKD-nya nomor 1 dan lawannya ada di nomor 3 kemudian di seleksi kompetisi bidang dia tidak paham bidangnya sehingga lawannya nilainya lebih besar daripada dia dia gagal menjadi CPNS dan lawannya tersebut menjadi CPNS karena dia unggul di SKB itulah SKB sangat rentan dan sangat menjadi momo kalau kamu tidak belajar dan tidak mempersiapkan di SKB ini fakta selanjutnya nah ini fakta khusus untuk bidang guru karena memang saya seorang guru dan diterima menjadi seorang guru bahasa Inggris faktanya untuk guru khususnya semua guru ini ya nggak cuma bahasa Inggris soal pedagogik di tes SKB keluar sebanyak 30 soal apa sih pedagogik? kalau kamu memang seorang guru tentunya kamu akan sangat mudah menguasai pedagogik karena pedagogik memang keseharian kita dalam mengajar fakta selanjutnya yaitu harus pantau segala pengumuman terbaru dari panitia kenapa saya katakan demikian? karena pada saat saya tes SKB saya melewatkan satu hal yaitu misalkan kemarin ada pengumuman siapa yang mempunyai atau yang tinggal di daerah asal formasi tersebut akan mendapatkan nilai tambahan sebagai putra daerah nah disini saya sebenarnya putra daerah cuma saya kecolongan karena saya tak memantau informasi terbaru dari panitia buat kamu yang seleksi SKB pantau lah informasi terbaru dari panitia karena itu sangat membantu kamu lumayan jika kamu misalkan kemarin ya seperti ini yang putra daerah ini kamu masukkan poin mendapatkan sebesar tambahan sebesar berapa kalau salah ya? 10 soal dia nggak benar lumayan jadi bisa menambah nilai SKB kamu itu sih kalau nggak salah ya saya juga lupa ya fakta selanjutnya yaitu serdik atau sertifikat pendidik adalah pembunuh paling ampuh untuk saingan kamu jika kamu mempunyai serdik maka kamu akan mendapatkan 100 poin unggul atau tambahan dari kamu yang mempunyai kepemilikan serdik tersebut jadi bagi yang sudah honorer yang mempunyai serdik pakailah serdik kamu itu sangat berguna di SKB nanti dan bagi kamu yang belum mempunyai serdik nah tonton video ini di atasnya ya itu saya berikan pada kamu contoh cara mendapatkan serdik oke kawan-kawan sekian tips dari saya ataupun sekian sharing fakta di SKB semoga hal yang saya sampaikan ini menjadi motivasi atau bahan strategi kamu dalam menghadapi tes SKB bagi yang sudah ikut di SKB namun gagal di tahun lalu saya rasa tidak ada masalah dalam menghadapi SKB tapi yang baru pertama kali melanjutkan SKB semoga ini menjadi pengalaman berharga kamu dan kalau pun memang rejeki insya Allah kamu lulus sekian video dari saya semoga menjadi berkah dan see you selamat menikmati selamat menikmati